Di bagian sebelumnya, Lindong pergi merantau ke kota. Di sana ia justru terlibat pertarungan dalam rangka memperrebutkan kolam surgawi yang dikatakan memiliki energi murni untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Dan singkatnya, ia berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah kemenangan itu, mereka bertiga masuk ke dalam kolam untuk menyerap energi spiritual sebanyak-banyaknya. Namun, dibandingkan yang lain, teknik penyerapan energi milik Lindong berjalan jauh lebih lambat. Marta pun justru menertawakannya. Dikarenakan waktu berendam yang terbatas, Marta membuat sebuah kesepakatan dengan Lindong, yaitu ia akan membantunya menyerap energi spiritual dengan cepat dengan syarat jika sudah selesai, Lindong harus bersedia turun ke dasar kolam untuk melihat sumber energi aneh dari kolam surgawi tersebut. Tanpa pikir panjang, Lindong pun menyetujui kesepakatan yang dibuat Marta. Dan benar saja, setelah mendapatkan bantuan dari Marta dengan sangat cepat energi mengalir deras ke dalam diri Lindong. Bahkan efek dari proses itu sampai dirasakan di atas kolam yang muncul pusaran air raksaksa. Seusai proses penyerapan, sesuai kesepakatan ia turun ke dasar kolam untuk memeriksa sumber dari energi kolam surgawi. Di bawah sana, Lindong menemukan giyok iblis piton yang dalam kondisi tersegel. Pada awalnya, Lindong tak ingin mengusiknya dan berniat langsung pergi. Namun Marta berusaha membujuknya dengan mengatakan kalau ini tidak berbahaya karena iblis ini sedang terluka. Ia juga menjelaskan bahwa sumber energi spiritual yang Lindong serap sebagian tadi berasal dari mutiara Yin dan Yang yang berada di belakang jiwa iblis tersebut. Marta lalu menambahkan, jika Lindong berhasil mendapatkan mutiara tersebut, maka hanya dalam waktu singkat Lindong dapat mencapai tingkat di Wan Yin. Namun karena mutiara itu diselubungi jiwa iblis, Marta harus menghisapnya terlebih dahulu supaya Lindong bisa mengambilnya. Ia lalu menyuruh Lindong untuk mentransfer sebagian energinya agar Marta cukup kuat untuk bisa melakukannya. Ketika proses penyerapan berlangsung, tiba-tiba segel iblis itu hancur sehingga sang iblis piton kini berhasil bebas. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di sini Marta berusaha mengalihkan perhatian ular piton itu supaya Lindong memiliki cukup waktu untuk mengambil mutiaranya. Akan tetapi Lindong yang masih ragu sama sekali tak punya keberanian untuk mendekat. Sampai akhirnya, Marta menggunakan rencana cadangan yaitu kembali masuk ke dalam tangan Lindong. Pada awalnya Lindong mengira kalau Marta sudah menipunya. Namun selang beberapa waktu, luapan energi keluar dari tangannya yang ternyata adalah Marta dengan wujud aslinya yaitu naga api raksaksa. Dengan cepat ia membakar iblis piton itu dengan semburan api lalu segera menyerapnya. Setelah mereka semua kembali, Xiao Wanjin dan yang lainnya merasa khawatir dengan kondisi Lindong yang terlihat sangat pucat akibat penyerapan energi dari kolam surgawi yang dinilai terlalu banyak. Namun Lindong menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Ia menegaskan asalkan ia bisa segera naik tingkat dan bisa mengalahkan Wei Tong dari sekte Serigala Darah apapun rela ia lakukan. Dalam pembicaraan itu, Xiao Wanjin menjelaskan bahwa sekte Serigala Darah Selami ini juga menjadi musuh bebuyutan bagi pihaknya. Terlebih lagi karena Lindong telah membantunya mendapatkan kolam surgawi, ia pun bersedia memberikan bantuan apapun. Di akhir pembicaraan, Xuanzhu memberikan buku langka dari pelelangan kemarin yang berisi teknik-teknik rahasia agar bisa Lindong pelajari demi mempersiapkan dirinya agar bisa menang melawan Wei Tong. Di malam harinya, Lindong mempelajari buku pemberian Xuanzhu untuk mengendalikan energi yang telah ia serap sebelumnya. Ia kemudian kembali masuk ke dalam dimensi rubahnya. Di sana ia melihat bayangan dirinya yang kini telah pulih. Bahkan bayangan tersebut juga telah membuka aliran energi spiritual tingkat 22 vena. Lantas ia pun segera menirukan gerakan dari bayangan itu dan seketika ia juga berhasil membuka aliran energi spiritual tingkat 22 vena. Sekaranglah saatnya ia mencoba mutiara Yin yang ia dapat dari kolam surgawi. Pertama-tama dengan menggunakan energinya sendiri, ia mencoba memurnikan mutiara tersebut. Meskipun di percobaan pertama ia sempat gagal, sampai akhirnya dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia berhasil menetralkan mutiara itu yang kemudian langsung ia telan. Terlihat gejolak kekuatan spiritualnya pun meningkat pesat. Bahkan segel kehidupannya kini menjadi dua. Dengan ini ia pun sangat yakin kalau di pertarungan nanti ia bisa menghancurkan Weitong. Keesokan harinya, Suansu mengajak Lindong ke tempat pelelangan dengan mengatakan kalau ada orang yang ingin menemuinya. Ternyata di sana datang keluarga besar Lindong, yaitu Qingtan, ayahnya dan kakeknya. Setelah Suansu pergi, sang kakek tiba-tiba menyerang Lindong dengan maksud menguji sudah sejauh mana kekuatan cucunya tersebut. Dan setelah beradu kekuatan, hasilnya benar-benar mengejutkan karena kini Lindong telah mencapai tingkat Yuan dan awal. Kakeknya lalu menjelaskan bahwa dalam sejarah klan Lin, Lindong adalah orang termuda yang bisa mencapai tingkat tersebut. Singkat cerita, hari pertarungan pun telah tiba, di mana Lindong harus berhadapan melawan Weitong dari sekte Serigala Darah dalam pertarungan hidup dan mati. Semua orang datang menyaksikan pertarungan mereka, termasuk keluarga Lindong. Namun tanpa mereka sadari, ada mata-mata dari pihak Weitong di belakang mereka. Ketika nama mereka disebut, Lindong dan Weitong segera memasuki arena. Di sini Weitong cukup terkejut melihat peningkatan kekuatan Lindong yang juga sudah mencapai tingkat Yuan dan awal. Weitong lalu maju untuk memulai serangannya yang dengan cepat langsung disambut dengan baik oleh Lindong. Sayangnya peningkatan kekuatan Weitong juga tak kalah mengesankan. Ia berhasil menekan Lindong hingga hampir jatuh keluar arena. Namun ternyata arena pertarungan mereka dilindungi semacam penghalang dari energi mental yang mencegah para petarung melarikan diri. Hal ini dianggap wajar karena mereka telah menyatakan akan bertarung sampai mati. Weitong kembali melancarkan serangannya yaitu pukulan keras bertubi-tubi. Sementara Lindong terlihat kewalahan menahan tekanan yang terus diberikan. Sejauh ini nampaknya Weitong lah yang menguasai jalannya pertempuran. Teknik demi teknik Lindong lancarkan akan tetapi sama sekali tak berefek. Ialah yang justru menerima pukulan mentah dari Weitong yang tepat mengarah ke dadanya. Terdengar sorak dari para penonton yang meragukan Lindong membuat pihaknya semakin cemas kalau Lindong takkan mampu bertahan. Sekarang tak ada pilihan lain. Lindong pun segera menyiapkan jurus terkuatnya yaitu teknik Bor Keong untuk mencoba mengakhiri pertarungan. Sebenarnya serangan Lindong ini bisa saja mengalahkan Weitong. Namun Weitong menggunakan cara licik dengan menyuruh mata-matanya menyandra cingtan sehingga membuat Lindong kehilangan konsentrasinya. Sementara kakek Yanda berusaha membantu dengan mencoba mendekati mata-mata tersebut. Di arena, Lindong benar-benar tidak bisa fokus bertarung karena melihat adiknya dalam bahaya. Alhasil serangan-serangan Weitong pun banyak yang masuk. Di saat-saat genting, ia teringat kalau teknik jarum dewa yang pernah dipakai Guyin mampu menghancurkan penghalang energi mental. Kemudian ia kembali mengeluarkan jurus Bor Keong untuk berpura-pura menyerang Weitong namun sebenarnya ia menyelinapkan jarum dewa untuk menembus penghalang spiritual arena demi menolong cingtan. Saat si mata-mata hendak mencoba, menyerang lagi, datanglah kakek Yanda yang membantu mengalahkannya. Kini setelah adiknya berhasil selamat, Lindong pun bisa kembali fokus bertempur melawan Weitong dengan emosi yang benar-benar telah mencapai puncaknya. Setelah menerima gempuran serangan dari Lindong, Weitong pun benar-benar sudah kehabisan tenaga dan ia pun mengaku kalah. Namun Lindong malah mengatakan bahwa ini adalah pertarungan sampai mati, di mana pertarungan belum selesai jika tak ada salah satu pihak yang mati. Cerita kemudian loncat ke beberapa bulan setelahnya. Karena kemenangan Lindong dari sekte Serigala Darah, klan Lin kini menjadi sangat terkenal di seluruh penjuru kota. Selain itu, klan Lin juga telah bersekutu dengan rumah pelelangan milik Xia Wan Jin. Sementara itu, Lindong berada di tempat kakek Ianda untuk minum teh bersama dengan saling menggunakan telekinesis untuk menuangkan teh ke dalam gelas. Setelah itu, kakek Ianda menjelaskan kalau menurutnya kekuatan mental milik Lindong mungkin setara dengan miliknya, yakni kekuatan mental tingkat 4. Ia kemudian berpesan agar Lindong terus meningkatkannya karena di dunia ini masih ada tingkat yang jauh lebih tinggi lagi yang bahkan kakek Ianda tak punya kesempatan untuk mencapainya. Sin beralih di sebuah pegunungan yang memperlihatkan seorang pria dengan sebuah pedang di tangannya. Pria ini memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Diperlihatkan menggunakan tebasan pedangnya, ia mampu membelah gunung tanpa melukai kupu-kupu yang melewati jalur serangannya. Setelah itu, ia dihampiri oleh seekor burung pembawa pesan yang membawakan surat berisi sesuatu mengenai makam Nirwana. Di tempat lain, seorang wanita yang terlihat berjalan di atas air mendapatkan pesan yang serupa dari sebuah bunga teratai. Nah, dengan ini season 1 yang berisi 12 episode sudah berakhir teman. Nggak perlu di-request, nanti pasti akan saya lanjutkan ke season 2-nya. Jadi itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!